Intro Halo semua kembali lagi di channel Profesor Dunia Channel yang membahas berbagai hal seputar dunia anime Dan kali ini Profesor Dunia akan membahas 9 anime fantasi dengan alur cerita ringan Namun sangat menarik untuk diikuti Yo daripada penasaran mending langsung saja Kita simak 9 daftar berikut ini Intro Uji Musume menceritakan seorang pemuda bernama Del Ia merupakan seorang petualang muda yang keren dan memiliki kemampuan yang hebat sebagai seorang petualang Suatu hari saat menjalani pekerjaannya di dalam hutan Del menemukan seorang anak yang dipercayainya sebagai anak dari salah satu monster yang telah mati Karena merasa iba akhirnya Del memutuskan untuk membawa anak iblis tersebut yang diketahui bernama Latina Tak peduli dengan latar belakang Latina Del akhirnya berjanji untuk melindungi Latina Dan menjadi seorang ayah angkat untuknya Dan dari sinilah kehidupan Latina yang baru dimulai Terima kasih Honjuki no Gekko Kuju Motosu Urano adalah seorang mahasiswi pecinta buku yang baru saja mendapat sertifikat sebagai pustakawan Namun dirinya yang seharusnya mulai menjalani profesi impiannya setelah lulus Justru meninggal Tertimpa bukunya sendiri saat terjadi gempa bumi dasyat Berharap dapat berengkarnasi agar dapat membaca lebih banyak buku lagi Ia malah berengkarnasi ke dunia Dimana tak banyak orang yang bisa membaca Dan sangat sedikit buku Hanya kalangan pengsawan yang memilikinya Dirinya yang berengkarnasi menjadi anak perempuan dari seorang prajurit rendahan Tak punya banyak pilihan untuk mendapatkan buku Jika tak ada buku maka buat sendiri Dari sinilah petualangannya dalam membuat buku pun dimulai Kutei derakons Kutei derakons Ini merupakan kisah tentang para pemburu naga yang menjelajahi langit Menggunakan kapal terbang untuk memburu naga Demi memburu naga mereka berpetualang tak memiliki kampung halaman Mereka hanya mengikuti angin yang membawa mereka pergi Mereka menjual daging, minyak, dan apapun itu Yang mereka dapat dari hasil buruan mereka Namun sayangnya kini hanya tinggal sedikit para pemburu naga yang ada Dan salah satunya adalah kapal pemburu bernama Queen Zaza Dari sinilah petualangan untuk memburu para naga pun dimulai Otome Game no Hametsu Menceritakan Katarina Kles yang merupakan putri tunggal seorang Duke Tapi saat berusia 8 tahun, dia mengalami insiden buruk dan kepalanya terbentur batu Dan seketika dia mengingat kembali seluruh kejadian di kehidupannya yang sebelumnya Di kehidupan sebelumnya dia adalah seorang otaku Yang meninggal dalam perjalanan ke sekolah Setelah begadang bermain game otome berjudul Fortune Lover Setelah sadar bahwa lingkungannya saat ini terlihat sangat tidak asing Dia terkejut dan yakin kalau dia telah berengkarnasi ke dalam dunia Fortune Lover Sebagai seorang penjahat Dalam game tersebut, akhir yang menunggunya adalah mati atau diasingkan Karena itu, Katarina memutuskan untuk menggunakan pengetahuannya tentang game tersebut Dan mencari masing-masing rute untuk bisa menghindari situasi terburuk Dan mencapai akhir yang bahagia Somali Tomori no Kamisama Ini merupakan kisah di mana dunia telah dikuasai oleh roh, goblin, dan makhluk-makhluk aneh Akibat keberadaan dari para makhluk tersebut Populasi manusia kian berkurang dan terancam punah Namun sebuah pertemuan terjadi di mana Golem sang penjaga hutan bertemu dengan seorang anak gadis di bawah pohon Saat itu si anak memanggil Golem dengan sebutan Ayah Dan si Golem memutuskan untuk memanggil si anak kecil dengan nama Somali Kini mereka berdua tengah dalam perjalanan untuk mencari manusia yang tersisa Akan tetapi sepanjang perjalanan telah banyak kisah yang menanti mereka Princess Konek Reddiff Bercerita tentang seorang pemuda bernama Yuki Yang terbangun di dunia yang tak ia kenal Tanpa ingatan apapun Yuki dihadapkan oleh seorang gadis bernama Kokoro Yang mengaku sebagai pelayannya Di dunia itu terdapat manusia, pes, ef, dan iblis Serta berbagai macam ras lainnya Dan sihir merupakan hal yang biasa di sini Mengikuti kisah Yuki, Kokoro, Pekorine, dan Karil Dalam gulit baru mereka yang bernama Bohoku Dono Petualangan mereka pun akhirnya dimulai Naokin atau Watashi Noriyoku wa Heikinichi Dite Itayoni Anime ini akan berpusat kepada Mile Yang baru saja berinkarnasi ke dunia baru Setelah menyelamatkan nyawa seorang anak kecil Di dunia lamanya dia adalah murid SMA bernama Misato Kuryara Di sana ia sangat pintar dalam pelajaran dan berbagai hal apapun Karena hal tersebut membuat dia agak susah bergaul Maka di kehidupan barunya ini Dia berusaha untuk menjadi orang biasa Yang tidak terlalu menarik perhatian Tapi sayangnya ketika reinkarnasi Dia mendapat kekuatan super Yang membuat dia di atas rata-rata Begitu pula ketika dia masuk ke dalam sekolah petualang Kekuatannya yang begitu overpower Menarik perhatian banyak teman-temannya Haji Nante Surewa Naidesu Singko Ijinomiya adalah seorang pria berusia 25 tahun Yang bekerja di sebuah perusahaan Setelah pulang dari pekerjaannya Singko terlelap di atas meja makannya Namun ketika dia bangun Dia mendapati dirinya Di sebuah ruangan yang tidak dikenalinya Dan menyadari bahwa dia berada di dalam tubuh seorang anak Berusia 5 tahun Dia segera belajar dari ingatan anak lelaki itu Bahwa anak itu lahir sebagai anak bungsu Dari keluarga pangsawan miskin di ujung desa Karena tidak memiliki keterampilan administrasi Ia tidak dapat melakukan apapun Untuk mengelola tanah luas Yang dimiliki keluarganya Untungnya dia diberkati dengan bakat Yang sangat langka Yaitu sihir Ini adalah kisah Boca lelaki bernama Vandalin von Beno Balmister Yang membuka jalannya sendiri Di dunia yang keras Infinite Dendogram Infinite Dendogram Bernama Raichi Mokudori Setelah sekian lama Akhirnya ia dapat membeli sebuah game Infinite Dendogram Yang baru saja dirilis Game ini dapat mensimulasikan 5 panca indera dengan sempurna Yang membuatnya berbeda dengan game full death lainnya Di dalam game tersebut Raichi menggunakan nickname Raistarling Dengan bantuan kakaknya yang telah berpengalaman Dan partner Embryonya Dimulailah petualangan Raichi Di dunia game tak terbatas ini Terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Channel Profesor Dunia Agar channel ini semakin berkembang Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Terima kasih.